Yo, well, hello, sobat-sobat, kami bersama saya, Ahmad dari AlpsiGrow Studio Yang kedua ini adalah animasi dari luar negeri, jadi kita akan memulai dari animasi yang dalam negeri dulu Oke, let's check this out Oke, untuk yang pertama, the first news ini berhubungan dengan, oke, mungkin kalian sudah banyak yang tahu ya kan ya berita ini Dan mungkin banyak, mungkin ada yang mungkin pro, ada yang kontra gitu Tapi, saya akan mencoba untuk menjelaskan ya, kenapa kok bisa berita ini mencuat gitu kan ya Nah, ini kan berawal dari cuitan seseorang di Twitter gitu, saya gak bakalan menyebutkan namanya gitu kan ya Pokoknya intinya ada seseorang yang mencuat di Twitter, terus menganggap bahwa film Nusa Yang kita tahu bahwa Nusa ini cukup viral dulu ya, waktu awal-awal itu viral banget Karena memang sangat impressive dalam segi pergerakan dan juga movement, sinematografi, cerita itu Sangat kental sekali dengan kehidupan yang ada di anak-anak, khususnya anak-anak islami Indonesia gitu kan ya Nah, ini, jadi seseorang ini mencuitkan bahwa Nusa ini berkaitan atau berhubungan dengan Taliban Yaitu sebuah organisasi terorisme yang ada di negara Afganistan ya Nah, yang mana yang terindikasi itu dari segi pakaiannya gitu kan ya Oke, kita breakdown untuk kali ini untuk masalah pakaian terlebih dahulu Kita gak bakalan ngomong-ngomong masalah cerita Kalau cerita kita udah tau lah ya, di Youtube udah banyak kita Kalau dari segi cerita sebenarnya semuanya itu mengarah ke kehidupan tadi Anak-anak islami yang ada di Indonesia gitu kan ya Dan itu, kalau dari segi saya, it's normal, it's okay gitu ya Jadi gak ada masalah gitu kan ya Nah, ini yang dimermasakan dari yang emang cuitannya itu adalah dari segi bajunya Atau busanannya dari Nusa itu sendiri gitu ya kan Nah, terus kalau bisa kita lihat bahwa film-film Nusa itu Kan sebenarnya kalau saya itu gak Saya tuh gak kepikiran semangka sekali loh Masalah Taliban dan terorisme itu bener-bener Saya tuh gak kepikiran karena memang ya Ya, gak ada sangut-pautnya gitu Kalau, ah itu kan bukan busana Indonesia gitu kan Bukan busana-anakan Indonesia Busana-anakan Indonesia itu gak kayak gitu lah Oke Let's say, yes Jadi, ya bener Itu memang gak pada umumnya anak Indonesia itu memakai seperti itu Ya, bener Ada benernya Tapi Itu akan sangat berbeda ketika kita melihat anak itu sedang ngapain dulu Ya kan Kalau misalkan kita melihat Kalau anaknya itu sedang akan ngaji Atau mereka akan mengikuti ibadah mungkin sholat dan sebagainya Yes, dia akan berpakaian seperti itu ya kan Gak semuanya Tapi Akan ada Anak yang didandani oleh orang tanya kah Atau memang dianya yang Sudah tahu bahwa kalau misalkan beribadah Atau mau menimba ilmu dari sisi spiritualnya Ya, dia berpakaian seperti itu Ya, normal gitu kan ya Dan banyak juga anak-anak perempuan yang Islam Yang berkama Islam Itu memang mereka berpakaian Yang sudah diajari oleh orang tuanya untuk memakai hijab Untuk memakai pakaian-pakaian yang tertutup Gitu udah Dan itu memang di Indonesia ya Ya, memang seperti itu gitu loh Jadi Kalau misalkan Di Nusa itu contohnya seperti ini Nah, kalau seperti ini Mungkin ini bisa dianggap Ya, kalau ini sih memang beneran ya Dianggap Ini itu Taliban gitu Memang mengkampanyekan terorisme It's okay kalau seperti itu Tapi But not It's not like that Right Dari segi pemilihan warna Terus dari Segi Bagaimana Membuat desain karakternya Desain Desain bajunya itu 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 semuanya gak ada sama sekali Ini kalau Kalau Gak Ada orang-orang yang ngomong seperti itu Saya gak bakalan Berpikir ke situ juga Gitu Dan Kalau misalkan nih Nusa bawa bendera Laha Lahilah Lahilah Gitu Nah Mungkin Ya gitu kan ya Tapi kan Nah Jadi Kalau dari saya Saya kontra dengan pendapatnya Dari pendapatnya Orang ini Gitu kan ya Dan juga Disini juga banyak Saya juga menemukan Bahwa Diproduseri oleh Angga Sasongko ini Itu Kalau saya ini Apreses yang besar Karena kenapa Karena di film Nusa ini kan Dia berhasil Apa Masuk Kurator di Bujuan International Film Festival Yang nanti akan Tanya di world premiere-nya Di sana gitu Automatis ini adalah Semua kebanggaan Bahwa Setau saya Film animasi milik Indonesia Itu ya baru kali ini Kok Film animasi loh ya Ini film aneh Bukan film Kalau yang lainnya Udah ada kan Kayak kemarin itu Yang film laga Yang Jota Slim Dan Itu Itu kan udah Pernah kan ya Jadi Kalau animasi Ini perlu kita Apreses karena Ini baru Setau saya nih Kalau salah silahkan Dikoreksi Ini baru pertama kalinya Ini Apa Film animasi Ditayangkan World Premiere Di bujuan International Film Festival Gitu kan ya Dan juga Ini Bukan saya aja Yang berbicara nih Yang kontra Dengan itu ya kan Karena Dari Pakar pendidik Atau dosen lah Ya gitu ya Dosen Di Universitas Binus Bina Nusantara Itu Bapak Eki Imanjaya Ya Dia itu Menjadi dosen Kajian film Kajian film Yang ada di Binus Sana Mengungkapan bahwa Sama Ini sebuah Mengungkapan Ketidak Sesuaian Maksudnya gini Gak Omongannya dari orang ini Itu gak sesuai gitu Karena gak relevan Dengan apa yang telah Ditayangkan Selama ini Kalau Misalkan sekarang Ini ditujukan Hanya untuk Filmnya aja Atau kita Cuma hanya tahu Di Trailernya aja Karena di Indonesia Belum tayang Dan akan hanya Dan baru akan tayang Tayangnya itu Di World Premiere Di Bujuan Festival Film Itu Itu pun di Bulan depan Jadi kita belum tahu Gini Jadi trailer itu Kita gak bisa Apa istilahnya Kita gak bisa ngejudge Oh ini filmnya Kayak gini Karena itu hanya Potongan 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 Scene atau cut Yang ada di Film tersebut Jadi Kita gak bisa nih Meng Apa ya Oh ini Filmnya kayak gini Alurnya kayak gini Itu gak bisa Karena kita gak bisa Kita gak Melihat secara Utuh Filmnya itu Seperti apa Gitu Jadi seperti itu Tanggapan saya Dan ini Tanggapannya pun Bukan hanya saya aja ya Tadi udah saya jebutkan Dari Ada dari Apa Angga Sasongko juga Menyangkalnya Toh juga Angga Sasongko Kalau yang saya tahu Itu dia bukan Non muslim juga Ya Jadi dia Mungkin ada yang berpikiran Wah ini memang Bukan non muslim Dia catak Enggak Kalau saya Not Enggak Kayak gitu Terus juga dari Bapak Iqim Iman Jaya Yaitu seorang Dosen dari Binus Ini juga Menyangkal Juga seperti itu Jadi Ya Kalau saya juga I'm totally Not agree with This man Oke Gitu aja Oke Next Kita lanjut Ke berita selanjutnya Oke Selanjutnya Kita akan Beralih ke Film luar negeri The second news Ini ada Dari Apa ya Kita akan Saya akan memberikan bocoran Tentang animasi Animasi apa saja Yang akan tayang Di tahun depan Atau tahun 2020 Di tahun depan Atau tahun Berikutnya Di 2022 Alah Di tahun 2022 Dan juga Di 2023 Ya Rilisan dari Studio Pixar Ya Otomatis Kalau Pixar ini Dia dibawah naungan Dari Walt Disney Jadi Kalau Pixar ngeluarin Berarti Walt Disney Ketikutan Gitu Oke Langsung aja Yang pertama itu ada Turning Red Ya Jadi Turning Red Ini menceritakan Kisah Meili Seorang gadis 13 tahun Yang sedang Beranjak remaja Dia kebingungan Entah Harus mematuhi Kelingkungan sekitar Atau Mengikuti Hasratnya Untuk berpetualang Gitu Jadi Meili ini Mengalami Sebuah perubahan Remaja Pada umum Ya Teenager Gitu lah ya Yang Masih labil Termasuk Hubungan Hubungannya Minat Serta tubuhnya Itu masih Uncontrollable Gitu Gak bisa mengontrol Gitu Nah Terus Animasi ini Akan di Story Dan ditulis oleh Pemenang Garmic Award Yaitu Domi She Terus Akan dirilis Mungkin Sekitar di Musim Semi 2022 Kita tunggu aja nih Kalau Saya sih Pixar World Disney Pixar lah Kalau di World Disney Belum tentu ya Kalau Saya itu Pixar Dan juga Dreamworks Itu Kayak apa ya Film animasi Ini Jaminan Enak Gitu Enak Dilihat Itu Untuk yang Selanjutnya Ada Nah Ini ada Yang kedua Dari rilisan Dari Pixar Itu Yaitu Lightyear Ini Franchise lah Franchise dari Toy Story Ya Buzz Lightyear Yang mana Toko Toko Buzz Lightyear Ini akan menjadi Toko utamanya Kalau kemarin kan Hoodie Gitu Jadi Ini akan Bercerita Pokoknya tentang Buzz Lightyear Dari Toy Story Itu sendiri Yang memang Pixar itu Sering World Disney Dan Pixar itu Sering Apa ya Membuat Film Khusus untuk Bagian Apa ya Second lead Nya Gitu lah ya Second lead Nya Kayak Ini ada Buzz Lightyear Terus ada Finding Dory Gitu kan ya Terus ada Kalau yang lain Di lain Pixar itu Ada mungkin ada Minion Gitu kan ya Itu kan Bukan Bukan toko utama Yang dijadikan Film Sendiri Gitu Tapi It's good It's so far So good Jadi Kita tunggu aja Terus Yang Lanjut Kita ke 2023 Yang saya tau itu ada Dark Days Ya bener Dark Days Dark Days Gitu Yang menceritakan tentang Karakter anjing dari Up Yang Anjingnya dari Itulah ya Terus ada Serial Cars lagi Yang akan Ini Akan tayang lagi Terus ada Serial lagi Namanya Win or Lose Ya Ya Tiga itu film Semoga aja Ini terbukti Jadi saya gak Hoax Gitu kan ya Semoga Dan juga Filmnya semoga Sekeren-keren Film-film Yang sebelumnya Itu aja dari saya Dari awal Sampai akhir Ada kurang lebihnya Saya minta maaf yang Sebesar-besarnya If you're interested About this information Don't forget to like Share and subscribe This video and channel Support our studio On Patreon Don't forget to follow Our Instagram On Ops Radio And See you Bye-bye Sobatops Bye-bye